ya oke baik sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk semua rekan yang telah hadir selamat datang di sesi pre-match press conference beri ini ke-1-2023-24 dimana besok akan beresan kepertandingan antara Badito Putra kontra PSIS Semarang pukul 20.30 di stadion SSA live video oke rekan-rekan disini sudah bergabung bersama kita perwakilan dari PSIS Semarang bersama head coach Gilbert Adius dan dari perwakilan pemain ada Mas Haikal oke selamat datang juga di Bantul di Yogyakarta untuk acara hari ini dan match besok baik kamu saja untuk perayaan pertama coach Gilbert what's your preparation about tomorrow selamat malam we try to prepare all games the same although sometimes you have some difficulties in preparing traveling and the other things but we are here to try to do our job as good as we can and try to get back to get back the confidence that we lost in the last four games kita coba datang kesini untuk memainkan sepak bola oleh kita sepak bola yang kita tahu yang sudah kita persiapkan dalam dinamikanya memang ada banyak ada beberapa perbedaannya terutama soal ada traveling terus kemudian jadwal terus kemudian mungkin cuaca dan segala macam tapi kita coba datang kesini untuk berupaya menampilkan penampilannya terbaik yang kita bisa dan kita coba untuk mengembalikan kepercayaan diri kita oke thank you coach Gilbert kemudian pernah yang sama mungkin untuk mas Haikal bagaimana mas persiapan dan kesiapannya untuk menghadapi match besok dengan Berito Putra mungkin kami para pemain sudah siap untuk pertandingan besok sesuai induksi yang diberikan relatif semoga kita diberikan kemenangan dan agar bisa menjadi di jalur empat besar terima kasih baik terima kasih mas Haikal kemudian meraih kedua untuk coach Gilbert kembali coach PCS saat ini menempati kelas main kelima sementara dan kemudian akan ada kemungkinan untuk masuk ke dalam babak championship apakah itu jadi motivasi tersendiri untuk selalu meningkatkan performa pada laga-laga terakhir di week ini coach kemudian unfortunately we lost important games in the most important time of the of the season this is football and yes we have we have the possibility we will still fight until the end although now more teams are very close to us first of all we need to get the confidence back like we had in the previous in the previous games sejujurnya kita mendapatkan hasil kurang positif di pertandingan pertandingan penting kita terutama di beberapa pertandingan terakhir kita yang memang kita memang masih mempunyai chance untuk ada di posisi ke 4 besar tapi yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana cara kita untuk mengembalikan konfidensi kepercayaan diri para pemain seperti yang sudah kita dapatkan di awal-awal season ini jadi ketika di awal-awal kita memiliki kepercayaan diri yang sangat bagus sekali sehingga itu membantu performa kita nah disini kita dalam rangka untuk mencoba untuk mengembalikan kepercayaan diri yang kita punya di awal putaran di kompetisi tahun ini thank you kemudian perlentuk mas Haikal mas besok kebetulan dari Badito Putra Bagas Kava salah satu bag yang baik dari tim tersebut tidak ikut dalam pertandingan atau absen karena akumulasi karut kuning hal tersebut apakah menjadi keuntungan tersendiri bagi PSIS dan para pemain mungkin yang menjadi keuntungan sendiri bagi tim PSIS dikarenakan Bagas Kava bag yang agresif suka overlap pemain yang mobilnya tinggi jadi kemungkinan menjadi keuntungan tersendiri buat tim PSIS terima kasih dari media adakah pertanyaan silahkan mas untuk pemain yang diwaspadai dari untuk pemain yang diwaspadai mungkin semua pemain harus diwaspadai terima kasih terima kasih terima kasih mas Saikal baik saya rasa cukup untuk sesi pre-match press conference malam hari ini terima kasih Coach Gilbert terima kasih juga mas Saikal terima kasih Coach Lintuan atas kesempatannya dan kehadirannya saya akhiri dan cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati